Seorang remaja berusia 17 tahun di Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tega membunuh pacarnya sendiri dengan menggunakan seikat tali. Mirisnya, pelaku menjerat leher korban saat keduanya tengah melakukan hubungan badan. Pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya lantaran tersulut api cemburu, melihat korban memposting foto pria lain di media sosial. Pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku terjadi pada Rabu 5 Agustus 2020. Saat itu, korban diketahui mendatangi rumah kontrakan pelaku menggunakan sepeda. Saat sedang berbincang di rumahnya, pelaku sempat menyinggung soal postingan seorang pria di media sosial korban. Namun, kala itu korban menjawab bahwa pria yang ada di postingannya adalah kekasihnya. Cemburu dengan pernyataan korban, pelaku emosi dan melampiaskannya dengan mengajak korban berhubungan badan. Saat itu, korban lantas dijerat lehernya menggunakan seutas tali hingga tewas. Jasad korban lantas dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di dekat ruang televisi. Pelaku kemudian mengaku telah membunuh kekasihnya saat ditanya oleh sang ibu. Dari pengakuan tersebut, orang tua pelaku lantas mengajak remaja 17 tahun itu menyerahkan diri padat ke polisian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana us maksimal 15 tahun penjara. Pemunuhan yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Kemudian, yang menjadi korban adalah sama juga. Anak korban. Jadi kami tidak bisa menyebutkan identitasnya masing-masing karena di undang-undang. Jadi ini, ada pun pronologisnya. Pronologisnya adalah, anak berhadapan hukum dengan anak korban ini punya hubungan pacaran. Pacaran, ternyata anak korban ini, perempuan, mempunyai pacar lain. Pada saat itu, hari Rabu kemarin, sekitar jam 17 sore, anak korban ini mendatangi anak berhadapan dengan hukum karena pacaran, kemudian melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan, si anak berhadapan dengan hukum ini merasa cemburu karena anak dari korban ini mempunyai pacar lain yang di-upload di media sosial. Atas dasar itu, secara spontan, anak berhadapan hukum ini menemukan tali. Kemudian setelah berhubungan badan, dijerat lehernya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.